Halo teman-teman semua! Selamat datang kembali di segmen baru! Karena kebetulan Fantastic Time berbahaya kontennya kemarin. Sebenernya nggak beda jauh sih konten-konten yang akan kita riak juga sama aja sih. Udah belah. Tapi di sini ada Gita, ya kan? Nah, jadi di sini kita... Kita akan beda, aku tanya, buka aja, buka aja, buka aja. Tren, yang dari Instagram. Kamu udah screenshot? Aku udah screenshot, sama berapa. Oke, udah dipilih berarti ya? Udah kan tadi, kita udah. Pertanyaannya, oh yang tadi. Iya, yang tadi. Oke, karena itu nanti kita akan membacakan komen-komen kalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman, kita akan nge-react sesuatu dulu nih. Yang dikumpulkan oleh para kru kami yang luar biasa. Jadi, Han, aku punya beberapa kumpulan-kumpulan sesuatu. Ini juga kan dari kamu juga sih. Iya sih. Gila. Mas Hiron lagi puasa lho. Dia ngirim aneh-aneh juga, tetep. Kirimnya warna merah gitu, katanya. Wah, ada cewek. Mau lihat yang masih luar DM ke gua? Apa? Duh, omong. Hahaha. Kan lagi puasa? Nggak boleh dong. Lagi puasa? Nggak boleh. Iya dong. Anyway, nih. Coba Han, kamu ngelihat saat ini nggak? Coba, aku baca. Menurut kamu itu, apakah pria boleh punya istri lebih dari satu? Boleh! Masih luar yang boleh dulu. Dia jujur lho, dia jauh dari hati. Kalau Mas Hiron nggak apa-apa. Aku, aku, apa namanya? Maklumi. Kalau aku? Kamu nggak usul lah, satu aja lah. Han, pria ini punya delapan istri, tinggal satu atap, tidur di empat kamar masing-masing di situ orang. Iya, aku udah baca tuh, katanya tuh setiap istrinya itu satu kamar, kan dua orang nih. Oke. Katanya selalu adil, katanya bersikap adil, adil katanya. Jadi satu kamar dua ya? Satu kamar dua, terus nanti ya. Jadi ada triple threat match. Kunjungi, dikunjungi masing-masing kamar. Oh. Helikopter helikopter! Nggak bisa, Mas. Oh iya. Ini empat kamar, masing-masing kamar isinya dua. Berarti? Nggak bisa helikopter. Berarti? Sodok bajai bisa. Dua kan? Dua. Dua? Dua. Mas Hirwan mukanya. Ini harus ada dua kamera. Gitu juga. Dia lagi puasa, loh. Hahaha. Hasil minum aja ya? Dia kepedesan. Kenapa tarakan seperti itu jadi gini? Kenapa? Mas Hirwan. Oh iya. Kok ini kan? Nggak, lu. Saya nggak di masir tarakan. Ini Link kan dari Mas Hirwan kan? Iya sih. Link dari Mas Hirwan kan? Kamu gini. Oh. Nggak. Kok kuat ya? Mungkin suami udah delapan, ini baru satu, udah minta cerai, baru nikah dua bulan. Dua bulan menikah, istri gue gak cerai suami karena keluiran dirumah hanya bercasa dalam. Nah, itu kayak kamu, sumpah. Kayak dia nih. Kalau nanti kamu sama aku udah menikah, aku keluiran sih gak pake apa-apa. Dua bulan nikah. Suami janjian pakai kancit doang di dalam rumah. Padahal di dalam rumah lho. Aduh, Pak. Janjian cuma gini. Alasan doang. Mungkin itu kali ya. Elu udah kecil, pake celana doang. Siapa tau kan? Makanya malu dia. Iya, iya sih. Nah. Ya, biar saya tanya, Han. Waktu itu gue pertama kali kerja di Taraak. Kok, dengar keluarnya pake kolor doang. Keluar mana? Ke kantor. Mana ada! Beneran, Han. Cantor. Calon bertuang, Ramp. Ini yang berikutnya dari Rafi, Han. Jadi si Rafi tiba-tiba nangis. Katanya ngeliat ini. Ini siapa? Gatau. Aku juga denger-denger. Oh, Emy Bukade tuh siapa? Dokter Gigi. Eh, lu gak tau siapa? Dokter Gigi. Oh, bukannya dia bukan. Oh, ini ya. Di salon gitu kerjanya. Bentar. Shot tomato. Cangan khusus nih. Kok tau? Kamu nontonin juga. Enggak. Oh, Emy Bukadanya beda. Oh. Ini yang kerjanya dimana? Dentist. Dentist. Nggak, ntar dulu kok. Sebentar. Ini, this will be long night. Jadi kenapa dia? Langsung aklin perhatian di situ. Aduh. Aduh. Dia resign, dia resign. Nggak, no. Look at the ring. Selamat ya. Luar biasa ya. Jadi dia udah resign dong. Ya, jadi katanya denger-denger patah hati seluruh internasional. Seluruh dunia. Hah? Oh, jadi dia udah tunangan. Udah tunangan. Tunangan doang kan? Tunangan doang. Kira-kira kalau dinikah masih lanjut gak ya karirnya? Masih! Ya siapa tau kan jadi suaminya ngikut gitu. Jangan-jangan kan suaminya itu koleks. Nah itu. Ha? Koleks! Ya tetep aja sih. Mau suamimu bini juga kan kalau di... Kenapa jadi ngomongin beginian ya? Udah, udah, udah. Anyway, next. Udah bener. Baru di awal. Ngomongin soal pernikahan lagi. Telah menikah sebanyak 24 kali. Vicky Prasetyo. KUA akan blacklist Vicky Prasetyo. Apabila kembali memainkan pernikahan. Nah lo mati. 24 kali mas. Ya? 30 burungnya ada skinnya tuh Han. Hebat loh dia. 24 kali loh Han. Yang ke 30 ada skinnya golden. Golden button tau gak? Kayak Youtube. Hahaha. Ada achievement. Hahaha. Gila-gila. Udah di ban Han. Golden panties. Sampai di ban Han. 24 kali cuy. 24 kali. Gue mau nikah sekali aja. Ya ini mikirnya mau setahun loh. Ya sampai ditolak dulu kan 3 kali. Sampai ditolak 3 kali dulu. Ya kan? Di brother zone, di friend zone. Oh banyak zone-zone lainnya. Time zone. Time zone. 24 kali. 24 kali loh. Itu nikahnya juga gak lama sih. Udah gitu kan salah satunya. Banyak yang artis kan? Ini artis semua rata-rata. Cakep-cakep. Si bebek apa? Itik. Itik. Gotik kan? Gotik juga. Ya di php-in juga. Ya Allah. Mantan istrinya Deddy Kobuzir? Ya itu juga. Oh my god. Pokoknya dia cak-cak. Mantan istri Deddy Kobuzir? Mantan istri Roma Irama? Roma Irama? Yang dia jadi Beauty and the Beast? Nikahnya? Yang temanya Beauty and the Beast? Sebelum ini ya. Ya gak tau. Ini kan yang terakhir nih. Kan udah.. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Gak bangga sih tapi luar biasa sih. Oke. Tapi di ban se-indonesia. Dia gak buat. Berarti dia kalo mau nikah harus luar negeri. Iya dong. Kamu malah ngasih ideal. Kalo ditonton sama agentnya. Iya kan bener kan? Iya sih. Iya. Oke next. Ini apa? Anyway. Ya Allah. Jin dan Jun. Iya. Jadi inget masa. Semua deh. Iya. Kamu-kamu yang sudah punya anak. Hehehe. Mas Gemma. Becucuran air mata tuh. Ingat masa muda. Waktu masih free. Nih kayak Ami. Ya kan? Eh sini loh. Aku. Ini liat. Ngeliat. Ngeliat ini kira-kira apa yang terlintas ini. Bukan di depan. Ini. Ini pak. Dia malah jongkok ngeliatin pintu. Nih. Lu nunjuk yang matah. Ini. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran lu. Itu Cijin dan Jun. Iya. Lu langsung ngerasa tua gak? Apa yang mau lu tua terus? Emang di kapan mudanya. Forever old. Buat. Lu gak inget masa-masa periuk dulu berebutan remote. Ini kalian dimana. Yang rebutan remote tidak mau. Itu Cijin dan Jun. Gimana mereka? Selalu Gardu. Oh iya. Jin dan Jun. Aku adalah Jin. Dari Timur Tengah. Kan gitu kan. Iya betul. Lucu nih orang ini sih ini. Tapi masih ada gak sih deh. Ya udah meninggal. Ih kangen deh. Aku jadi kangen masa-masa periuk. Jin dan Jun. Tuil dan Mbak Yul. Apa lagi? Gini Oh Gini. Gini Oh Gini. Kebareng. Gini Oh Gini. Gini Oh Gini. Gerhana. Saras 008. Saras 008. Saras 008. Panji manusia aluminium. Panji. Panji manusia milenium. Panji. Panji. Si Primus. Ya sinetron-sinetron dulu. Eh tersanjung. Tersanjung. Bidah dari. Ya Allah. Iya bener sih. Ucap. Ucap. Bahasa kolbu terlalu lama. Ini apa keluarga Cemara. Iya. Iya. Terlalu lama juga sih. Iya. Bahasa kolbu tau apa ini. Bahasa kolbu. Kalo Jin dan Jun tuh pake tuil dan Mbak Yul. Jin dan Jun. Jin Oh Gini. Saras tuh. Saras 008. Panji. Saras 008. Itu. Aduh. Gue jadi berasa muda ya. Itu apa ya. Itu apa ya. Oke. Next. Wibu Akut. Apa ini? Wibu Akut. Pria ini tega habisi kedua orang tuanya karena kesal diganggu saat nonton TV. Hah? Nonton anime maksudnya. Coba next slide. Itu. Kan itu ada pilihannya yang kedua. Mana? Oh ini. Sorry. Katanya dia merepotkan sekali karena mereka selalu mengganggu saat saya menonton adegan bagus di anime. Saya tidak tahan jadi saya membunuh mereka katanya. Masalah dia udah kakek-kakek juga kan. Si pelakunya ini. Ya Allah. Yang dibunuh ibu bapaknya. Ya Allah. Kebanyakan. Ini di Jepang asli ya? Di Jepang. Ya Allah. Katanya minta bantuan jadi si ibunya. Minta bantu ke kamar mandi. Siapa? Tapi si Junjinya itu lagi nonton anime. Nikah. Ya. Kamu ya memang di jaman covid ini memang susah bertemu dengan manusia tatap muka gitu ya. Maksudnya ya tatap muka tuh susah. Usahalah semaksimal mungkin. Gak gini lu jadi fans. Lu jadi wibu. Ini mah bukan wibu akut. Ini mah ODGJ. Saiko. Iya. Kalo wibu akut gue bang Tara. Tuh lu liat lemari gue lengkap. Dari komik yang bener sampe gak bener. Dari Raffi ada. Gitu kan. Oh jadi itu punya gua. Hah? Punya gua. Jadi lu mengakui? Hah? Detetive Conan. Krayon Shinchan. Doraemon. Gapapa. 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 Ini mah ODGJ cuy. Ini mah bukan wibu. Gapapa. Ini judulnya salah sih. Gapapa. 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 Jayon tonton anime orangsue dibulu cuy. Masalahnya udah gitu udah tua. Ini umur 50 Mi. Udah ubahan. Dia gak ber... gak punya keluarga. Gak-gak punya Eh ada tuh lagi nih Han Jadi, ngomongin suatu hal goblok seperti Ami Ini di Jakarta bukan? Gak tau nih Han Gimana nih? Gak bukan, nomernya beda Platnya beda Platnya bukan di Jakarta kayak ini Kirain di Jakarta Kenapa dia? Gue dosa kasih ngetahuin kayak gini Tauin Maksudnya jatuhnya... Dia senang Gak-gak-gak Untuk apa Pan? Untuk orangnya gak terluka Udah dulu Oke, anyway Eee... Kayaknya udah untuk ini Oke next segmen berikutnya Ayo kita baca komen dari kalian kemarin di Instagram Oh iya Untuk Mbak Gita dan Bapak Gemma Gimana cara kalian menjaga trust satu sama lain? Eee... Lalu maksudnya Apa sifat yang paling Mbak Gita suka dari Bapak Gemma dan sebaliknya? Kalo dulu Kalo dulu Gawat dong Oke Jadi... Kita gak pake ini lagi nih Yang... Apa... Mesin setrum Saya ngerusak Setrumnya gitu Jadi... Satu sama lain Satu sama lain itu Cara trustnya Kalo harus mikir dulu dong Gimana deh ya Trust satu sama lain deh Aku percaya kamu sama aku Percaya He? Aku percaya sama Allah sih kalo percaya kamu Ya bener sih Bener sih Bener juga sih Katanya Tapi kamu percaya aku kan? Itu boneka yang... Percaya apa nih yang mana dulu nih? Boneka Tiva itu hiasan Kok langsung tiba-tiba Tiva jadi mencurigakan Biar kamu trust Nah... Yang itu juga maksudnya Ini buat foto Kamu gak pernah foto deh rasanya Belom Memang belum Pas pulangin Sebenernya gini sih Gue sama Gita kan udah kenal lama Lama Gita Lama Waktu kamu nolak-nolak aku itu Ya kan itu kenalnya cuma selewat doang Yoi Tapi trustnya ya simple aja sih Serba terbuka aja Buka baju Buka calan Belom Bukan itu sih Ya nanti kedepannya ada begitu Setelah menikah Tapi emang Gemba tuh orangnya terbuka banget Iya terbuka banget ya Ya nari gue cerita kan Iya Gue ketika kali masuk kerja Dia udah... Dimana terbuka Apa Hahaha Tapi ada satu cerita Katanya gue kenal sama sekali lagi Kenapa tuh Kenapa tuh Tanya yang waktu nikahnya si Tara Terus dia ada yang waktu Ini temennya Andra tuh Iya itu bener Kasian banget ya Itu 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 sedih sih Itu udah pertemuan kedua tuh Pertemuan pertama sama Oh iya kenalin Temennya Andra ya Super pertemuan pertama tuh Kayaknya tuh cewek tuh gak liat Ada soalnya Mas Tara sama Andra Soalnya gitu Iya Kurang Hazar ya Hahaha Kayak Sosa 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 It's a sunset Situation Hani Terus ya pas nikahan dia Kau iya Yang kedua kan masalahnya tuh dipamil Oh iya bener Siapa ceweknya Gatau sih Gatau kan Gatau sih iya bener sih sifat yang paling disuka kamu aku suka apa dari kamu berbentuk fisik ya itu sih bisa disebutin aku aku jujur ya sabar 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 aku punyaicolder seperti itu Itu gimana tuh kan kita mau sampe berapa kali berni awan balik banget gitu ke prime zone, time zone gak jauh-jauh dari situ itu, terus apa ya Han? itu aja sih itu aja sih udah bisa ngakhiri gak? penyiksaan ini dua doang sih Gita yang gua suka kreatif ya gak usah disebut lah kalo itu mabib kreatifnya tuh kalo udah ngeselin kreatif banget kalo kreatifnya kreatif ya tanah kudip ya kreatif sama gigih juga samanya ini gigih gigih banget gitu bikin orang tuh frame zone terus gak jadi ke kikuk-kikukan ya ini dibilangnya aduk iyaaah ke kikukannya actually gita tuh lucu kikuknya kok dibelang lucu? itu sebenernya sindiran itu sarkastik gak 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 sebenernya Gita tuh sabar gigi juga dan kerja keras lu bayangin tiap hari ke Bogor ke Jakarta Utara naik kereta tiap hari loh gak tiap hari juga sebelum kamu disini ya sebelum kamu disini ya itu mah banyak juga han banyak? tapi kamu perempuan mumio banyak juga banyak sih tapi luar biasa menurut saya itu luar biasa kak Gita cubit puting bang gemar dong gak usah aneh awal ketemuan jadi waktu itu aku sama Andra kita ada event event di Bogor kamu jadi mate deh? enggak tuh kan kamu lupa kan mate yang mana nih? yang item putih yang mana? yang item putih iya betul sih bodoh dia udah keringetan bodoh enggak bukan jadi mate bang lagi bang iya neng bang bang enggak jadi ketemu di event aku sama Andra tuh lagi ngisi acara gitu iya itu waktu itu kita kalian tuh telat kamu sama kamu kan sama mas Tata iya telat telat karena kita emang macet sekali ya alah kamu baun siangan pasti enggak jagorawi tuh emang macet ya intinya dan kita itu mau nonton itu posisi mau nonton apa ya lupa gak tau aku kan gak ikut lupa terus? enggak terus? eh gitu lah pokoknya terus yaudah ketemu disitu kan aku gak tau ada kamu taunya kan mas Tara doang ngujur buat Andra gitu kan gua salaman emang kita salaman ya? emang kita salaman? enggak aku minta kamu minta salaman? iya salam kenan seribusan kan? iya Allah sumpah you leave me hanging terus eh kamu temennya Andra enggak tau kan? enggak tau kan? enggak tau kan? kalau kamu tinggi ya? enggak tau kan? pokoknya itu pertama kali ketemu disitu aku tidak menyadari ada gemar disana padahal tinggi banget temennya Andra ya kenalin enggak masalahnya itu kan banyak yang minta foto kalian gitu ya aku kayak minggir-minggir gitu oh nah iya bay tapi bener jadi nanti malem pertama pengen di cosplayin apa? masalahnya gini loh ngapain lu? cat woman cat woman oh ternyata impian dia cat woman iya enggak usah nunggu malem pertama wooo ah Radia Hatta Radia Andersto Hatta muat gak? enggak Usoku menganggapnya Kak Gita bumi itu bulat atau datar? nah jadi pertanyaannya kan bener nih betul sebelum sama aku dia tuh punya persepsi bumi itu bulat sebentar oh sekarang jadi aku suka bumi datar? iya ooo iya bu ini Gita ya bu kamu lupa kan ibu nonton lalala nanti ibu gak kasih akses youtube pas ini di upload oke aduh aduh apa 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 kenapa angkat tidak nak mau ngapain dia nya gak mau sih hahaha di kundung dia nangis hahaha oke dah 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 kayaknya kita cuma isinya sama 1 menit udah bisa nya tuh di cut semua aja bener memang memang ntar lagi juga kata rafi udah cut semuanya lah cut semua aja lah dah ini oke itu aja kayaknya untuk video kali ini saya alexanda dadarata sampai ketemu di video berikutnya dadah fantastic time